Jalannya final di race yang ketiga, race yang ketiga final untuk kelas Matic Dimana kelas Corner Matic 115cc standar harian pro 19 finalis kali ini akan kita saksikan bersama-sama Dan mereka sudah bersiap berada di grid position Bagaimana hasil dari qualifying practice Esha Putra menempati grid position pertama dan sesaat lagi akan segera dilepas Nampaknya beberapa pembalap mereka terlihat akan melakukan jam saat Dan kita nantikan kali ini, sudah berada di posisi sempurna Beberapa saat lagi dari jalannya final Corner Matic 115cc standar harian pro Baik, Automotive Zone Lover, Super Production Lover dan juga YM Racing Specialist CVT Sudah dilepas dari jalannya race yang ke-6 Final Corner Matic 115cc standar harian pro Yang akan berlangsung selama 6 led dari jalannya final kali ini 19 standar mereka yang sudah berhasil melewati melaju mulus DR pertama dan kali ini memasuki DR yang kedua Kita lihat bagaimana persaingan 19 pembalap dari jalannya final kali ini Leading berada di posisi pertama apakah Esha Putra yang kali ini mampu berhasil memanfaatkan Start terdepan begitu pula Taufik Acil, Ada Ardi, M Azizan dan juga Ikram AF Jarak yang masih terlihat begitu rapat dari beberapa pembalap untuk kelas Corner Matic 115cc standar harian pro Dimana kali ini apakah Esha Putra asal Kabupaten Bandung Barat yang akan berhasil memimpin berada di urutan pertama Posisi kedua kita nantikan saja apakah Taufik Acil, Begitulah M Azizan, Ada Ardi dan juga Ikram AF Ikram AF berusaha untuk mencoba bersaing dengan empat pembalap lainnya di sana Ada gap kali ini dari posisi pertama Esha Putra asal Kabupaten Bandung Barat Ini soalnya posisinya enggak ada Kalau cukup mengikut saya, Pak Bek belum datang Iya, iya Kejulaaban Bandung Barat Laluat berteriak Kejulaaban Bandung Barat Iatta Barat Jadi buraya Yang terdokan Jada Barat Kampung Barat Bikais selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton.